Intro Aparat kepolisian tengah memburu 15 anggota Polres Tabes Medan yang berstatus menjadi buron atau masuk dalam daftar pencarian orang Pasalnya 15 polisi itu terlibat kasus perampokan pada 2022 lalu Lantas inilah tampang dan identitas kelima belas polisi itu Dikutip dari kompas.com 15 anggota Polres Tabes Medan yang masuk dalam daftar buron adalah Bribka Sutrisno, Bribka Ari Gali, Aibtu Sutarso, Bribka Riswandi, Brigadir Afrianto Maha, Brigadir Sapril, dan Brigadir Muhammad Adenugraha Kemudian Brigadir Jeffrey Suzaldi, Brigadir Elliot TM Silitonga, Brigadir Muladi, Brigadir Ravandi, Bribtu Hariska Putra, Bribda Erdi Kurniawan, Bribda Hasanuddin Sitohang, serta Brigadir Rudianto Ginting Di satu sisi, Kepala Subbidang Humas Polda Sumut, AKBP Sonny W. Siregar menjelaskan kasus yang menimpa belasan aparat kepolisian tersebut Menurutnya, 15 anggota polisi itu terlibat perampokan bermodus jual-beli sepeda motor Ada pun modus itu dilakukan dengan pembayaran secara Cash on Delivery atau COD atau pembayaran di tempat pada 2022 lalu Sementara, tiga anggota Polestabes Medan sudah ditangkap dan menjalani sidang pada Oktober 2022 Ada pun ketiganya, yakni Bribka Ari Galih Gumilang, Bribtu Haris Kurnia Putra, dan Bribka Firman Bram Sida Butar Dilaporkan, mereka merupakan bagian dari komplotan oknum polisi perampok Para pelaku yang ditangkap, diketahui telah dipecat dari kesatuan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membuka peluang kemungkinan warga Indonesia ikut ke Gaza Panglima Agus mengatakan, pelibatan warga sipil akan tetap melalui Kementerian Luar Negeri RI Sementara, kini pihak Kemenlu Indonesia mengungkap syarat dan waktu warga sipil bisa berangkat ke Gaza Dikutip dari kompas.com, hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan Kementerian Luar Negeri, Roy Sumirat Yang menegaskan, Indonesia masih menunggu mandat dari PBB untuk mengirim warga sipil atau organisasi masyarakat ke Gaza Jika mandat itu telah diputuskan, maka warga Indonesia bisa mendaftar dan melalui perekrutan dari Brigade Komposit Sementara hingga kini, PBB masih belum membahas isu penggelaran Peacekeeping Operation di Gaza Pasalnya, prioritas saat ini yang terus digaungkan PBB adalah gencatan senjata Diketahui sebelumnya, Panglima Agus mengatakan warga sipil Indonesia bisa terlibat membantu warga Palestina di Gaza Agus mengatakan, nantinya warga sipil bisa membantu pelayanan kesehatan Tidak hanya itu saja, masyarakat Indonesia yang memiliki kemampuan psikologi juga memungkinkan ikut ke Gaza Pasalnya, mereka bisa membantu korban untuk trauma healing Ketua RT Abdul Pasren, saksi kasus Vina dan Eki Cirebon kini menghilang Abdul Pasren diduga sengaja menutup diri dan menghindar saat ditemui para jurnalis Adapun, Abdul diakini menampung 5 terpidana kasus Vina untuk beristirahat di rumahnya Saat peristiwa pembunuhan terjadi pada 2016 silam Di sisi lain, anak kandung Pak RT Pasren keceplosan mengungkap cerita pada 2016 Hal itu disampaikan anak Abdul saat rumahnya didatangi awak media Awalnya, jurnalis Abraham Silaban mendatangi rumah Abdul Pasren dan meminta izin untuk menggali keterangan dari Abdul Pasren Namun, seorang perempuan yang mengaku sebagai anak Abdul menyebut sang ketua RT sedang tidak ada di rumah Perempuan itu meminta awak media untuk menanyakan langsung kasus Vina Cirebon kepada Polres Cirebon Ia juga melanjutkan jika pihaknya tidak bisa memberikan keterangan apapun dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Namun, Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah Pak RT tidak menyerah begitu saja Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon Yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT saat malam tewasnya Vina dan Eki Anak Pak RT tampaknya keceplosan mengungkap kejadian 8 tahun lalu itu Terkait itu, anak Pak RT mengisyaratkan mengetahui malam tewasnya Vina Ia membantah para tersangka nongkrong di rumahnya Tidak lama kemudian, ia meminta maaf karena tidak bisa bicara banyak mengenai kasus Vina Kebakaran melanda lahan garasi mobil di Jalan Kiai Haji Abdul Karim No. 19 Karangpoh, Kejamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur Pada selasa 18 Juni 2024 lalu Akibatnya, 3 unit kendaraan ludes dan hanya tersisa rangka Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik, Suyono menjelaskan Kerugian ditaksir total kurang lebih ratusan juta rupiah Menurut keterangan sementara dari pihak kepolisian Mendapati laporan dari saksi selaku penjaga garasi Dilaporkan, penjaga garasi tersebut mendapati kobaran api Dari salah satu garasi yang berisikan satu unit mobil Hingga api secara cepat membesar dan merembet ke beberapa garasi lain di sebelahnya Pihak kepolisian menduga ada indikasi course lighting listrik dari sekitar area garasi Karena di garasi itu sendiri tidak terdapat kabel listrik Mendapati laporan adanya kebakaran garasi mobil Pasukan bergegas berangkat ke lokasi kejadian Selang beberapa waktu, pasukan melakukan size up lokasi Dan segera melakukan pemadaman Sebanyak 7 personel berjibaku memadamkan api Satu unit mobil pemadam kebakaran dan satu unit mobil supply pun diterjunkan Upaya pemadaman terus dilakukan oleh tim hingga api benar-benar sudah padam Diketahui dalam insiden ini tidak ada korban jiwa maupun korban luka Sebuah rumah di Jalan Amat Yani RT5 RW6, Kelurahan Belimbing Kecamatan Belimbing, Kota Malang, Jawa Timur Terbakar hebat pada Rabu 19 Juni 2024 Kebakaran tersebut membuat panik warga sekitar dan pengguna jalan yang melintas Kobaran api itu menjadi pusat perhatian karena lokasinya di Jalan Raya Utama Kota Malang Yang juga berada tepat di depan Gedung Malang Creative Center atau MCC Kota Malang UPT Pemadam Kebakaran atau PMK Kota Malang pun langsung bergerak cepat Untuk memadamkan api di rumah tersebut Kepala UPT PMK Kota Malang Agus Subekti mengatakan Pihaknya menerima laporan sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat Pihaknya pun menerjunkan 6 unit mobil pemadam serta 30 personel ke lokasi Diputuhkan waktu sekitar 1 jam atau tepatnya pada pukul 10 pagi Hingga kebakaran berhasil dipadamkan sepenuhnya Saat kebakaran terjadi, di dalam rumah hanya ada 3 orang Yaitu Pak Sutri atas nama Badiri 69 tahun dan Kuwati 68 tahun Serta anaknya yang bernama Alvaris Subban Ketua RW setempat Joko Wiono menuturkan Badiri memiliki gangguan kejiwaan dan terkadang berperilaku cukup nyeleneh Seperti sering membakar kertas di dalam rumah dengan alasan mengusir nyamuk Joko menduga karena usianya yang telah senja Badiri lupa mematikan bakaran kertas tersebut Kebaran api dari bakaran kertas itu pun diduga menyambar ke barang-barang mudah terbakar yang ada di dalam rumah Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut Sementara itu Agus mengungkapkan kerugian materi akibat insiden ini ditaksir mencapai 150 juta rupiah Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya